Halo, para investor milenial, di awal perdagangan Asia hari ini, Bitcoin mencapai puncak tertinggi dalam tiga bulan terakhir, mengiringi kekuatan dolar AS yang terus meningkat menjelang pemilu Presiden AS dalam dua minggu mendatang. Sentimen pasar saat ini terfokus pada pemilu yang akan datang. Peningkatan peluang kemenangan mantan Presiden Donald Trump mendorong penguatan dolar AS. Kebijakannya yang berpotensi mempertahankan suku bunga tinggi dan berdampak terhadap mata uang mitra dagang utama menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Pergerakan mata uang global minggu lalu juga dipengaruhi oleh keputusan dovis Bank Sentral Eropa dan data ekonomi AS yang kuat. Faktor-faktor ini memperpanjang ekspektasi penurunan suku bunga AS, terutama jika Trump kembali terpilih. Di sisi lain, Bitcoin juga mendapat dorongan dari peluang kemenangan Trump. Administrasinya dianggap lebih lunak dalam hal regulasi mata uang kripto. Fokus pasar minggu ini akan tertuju pada laporan laba korporasi dan risiko pemilu AS. Para trader harus memutuskan apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan perdagangan pemilu dengan keyakinan yang lebih besar. Strategi utama untuk menghadapi risiko tarif Trump adalah memperpanjang posisi panjang dolar terhadap Euro, Frank Swiss, dan Peso Meksiko. Tren ini diperkirakan berlanjut hingga pemilu dan bahkan setelah pemilu selesai. Ingat, setiap keputusan investasi dan perdagangan melibatkan risiko. Lakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan.